Maraknya penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian tidak menjadikan masyarakat di kejamatan Upau terpecah belah. Mengingat stabilitas keamanan di kejamatan yang multikultural ini masih terjaga. Meski masih dalam kondisi aman, namun menurut sekjam kejamatan Upau Abdul Wahid, perpecahan antar masyarakat bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pihaknya rutin mendata dan mengawasi pendatang baru di kejamatan Upau. Dalam hal ini kita melakukan pengawasan terhadap kedatangan pendatang baru di kejamatan Upau ini. Jadi kita data seluruhnya, baik itu yang pendatang orang lokal maupun orang yang di luar Kalimantan. Jadi kalau ada orang-orang yang kita tidak mencurigai orang berlebihan, tetapi kita meningkatkan kekuasaan pendatang ini terhadap potensi-potensi atau risiko-risiko yang kita tidak hadapkan seperti itu. Terima kasih. Selain itu, segala kegiatan pemerintahan pun menyasar seluruh suku dan agama masyarakat kejamatan Upau. Seperti safari Ramadan yang dilaksanakan tim penggerak PKK Tabalong yang bekerja sama dengan Dina Sosial dan Gatriwara. Kegiatan ini diikuti ratusan masyarakat yang berbeda suku dan agama yang berbaur jadi satu. Pelaksana tugas ketua tim penggerak PKK Tabalong Nur Aina pun mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi berita yang mengandung ujaran kebencian. Kita jangan mudah terkonomiasi, kita jangan mudah terpancing emosi yang akhirnya hanya akan menyebabkan kita semua mengalami kerugian. Insya Allah dengan toleransi yang tinggi, rasa saling berasihi dan menyayangi satu sama lain, kehidupan keberagaman yang ada di kapal-kapal kita tak bisa menjadi berjalan dengan kita. Dalam safari Ramadan di Desa Pangela Kejamatan Upau, pemerintah daerah melalui PKK Kabupaten Tabalong membagikan 230 paket sembako bagi umat muslim dan non-muslim. Selain itu, juga diberikan santunan kepada 25 orang anak yatim, baik muslim maupun non-muslim di Kejamatan Upau. Sherly Nova Ariyanti, TV Tabalong melaporkan.